Di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak terdapat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat keramat khususnya Kecamatan Winongan, seperti tempat yang akan kita kunjungi ini sumber mata air terbesar di Jawa, jangan kemana-mana tetap di channel Sepi Impamri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Jadi konon dulu umbulan ini proses terjadinya itu karena hal yang diluar nalar teman-teman ya. Jadi seperti apa, nanti kita lihat bersama-sama. Jadi mata air umbulan ini teman-teman ya, selain untuk obyek wisata, juga dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum teman-teman ya, PDAM. Jadi mata air umbulan ini faktanya itu terbesar sejawa, karena mencukupi untuk kebutuhan air Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan sendiri, dan banyak lagi di kota-kota lain ya teman-teman ya untuk sumber mata air ini. Pada tahun 2021, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi itu sempat berkunjung ke mata air umbulan ini teman-teman ya. Jadi beliau berkunjung ke sini karena tahun 2021 itu debitnya, debit airnya itu berkurang. Mata air umbulan sendiri ini konon, proses terjadinya dulu teman-teman ya. Asal-usul mata air umbulan itu, mitosnya itu terjadi karena dahulu Raja Winongan itu pernah mengadakan sayembara bahwasannya siapa yang bisa menemukan sumber mata air itu diberikan hadiah yang banyak. Jadi pada saat itu, Mbah Syakaruddin bin Soleh Semendi itu mengikuti sayembara teman-teman ya. Dan beliau berhasil menemukan mata air di daerah umbulan ini. Jadi waktu itu Raja mengadakan sayembara, Raja Kerajaan di daerah Winongan. Siapa yang bisa menemukan sumber mata air di daerah Gersang ini akan mendapatkan hadiah yang banyak. Dan Syakaruddin atau Mbah Syakaruddin, orang Pasuran mengenal beliau, bin Soleh Semendi, bin Pangeran Hasanuddin, bin Syarif Idayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu berhasil menemukan sumber mata air di daerah ini teman-teman ya. Nah, namun ada kisah lagi itu mengatakan mata air umbulan ini terjadi karena ada salah seorang pendekar yang waktu itu tidak berkenan untuk keberhasilan Mbah Syakaruddin ini teman-teman ya. Jadi mereka bertarung, bertarung, namun sebelum mereka ini selesai bertarung teman-teman ya, Raja ini sudah meninggal. Dan Mbah Syakaruddin dengan pendekar ini memutuskan untuk berhenti bertanding karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Jadi versi lain mengatakan sumber mata air umbulan ini terjadi karena pijakan kaki Mbah Syakaruddin yang bertempur teman-teman ya. Jadi Mbah Syakaruddin bertempur hingga mengakibatkan ada salah satu tanah yang beliau pijak dan mengakibatkan airnya keluar sampai sekarang ini teman-teman. Akhirnya sangat jernih ya teman-teman ya. Ini konon sempat ditutup juga untuk umum di tahun 2021 untuk menetralisir airnya ini teman-teman. Entah sampai sekarang sudah dibuka apa belum, namun pengunjung masih bisa menikmati airnya di kolam bawah ini teman-teman ya. Kita turun. Nah pengunjung masih bisa menikmati airnya sekedar mandi di sini teman-teman ya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Wah ini pohonnya ini unik sekali teman-teman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.